Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya, salam sejahtera semua pada kali ini saya akan coba membuat video tutorial bagaimana cara membuat thumbnail youtube dan cara mengedit oke, saya tak panjang lebar, saya biasanya menggunakan aplikasi pixel lab guys ini saya menggunakan aplikasi pixel lab, ok, mari kita langsung ke ini, ke aplikasi pixel lab nanti kawan-kawan, kalau belum ada aplikasi pixel lab tu, boleh di download di playstore ya ok, kita langsung ke aplikasi playstore, atau aplikasi pixel lab ini sudah masuk ke aplikasinya guys, ini kita new text ini, kita hapus dulu habis itu kita ini klik tanda titik tiga yang paling atas kanan ini, untuk kita ambil ukuran dia, size dia klik image size ini ada custom ini, sekarang kita ganti dengan ini, youtube thumbnail, kita pilih itu, youtube thumbnail ok, ini sudah ukuran untuk thumbnail youtube ini, 1280x720, ok, kita klik ok, ini sudah ada ukuran dia sekarang, ini sebagai contoh, saya buat video tutorialnya, dasar-dasar saja dulu guys ini sekarang kita untuk ini, letak background dia dulu, nanti background atau wallpaper na kawan-kawan boleh download apa di google nanti boleh download di google, simpan di gallery, ini saya sudah ada apa itu, sudah download well paper nya, sekarang kita ambil di ini, klik tanda tambah yang paling atas, kiri, klik habis itu, from gallery ini sebagai contoh guys, diperhatikan, nanti suka-suka lagi mau pilih well paper apa ini saya sebagai contoh ya, ini sudah ada well paper ini sudah ada well paper, habis sudah ini apa, maksudnya sudah well paper sudah ada ini sekarang kita klik ini, yang di bawah titik tiga ini, yang paling kanan di bawah titik tiga, klik kita klik ini, yang ada lambang ini, log dia, gembok ini, kita klik, keluar warna merah ok, habis itu kita klik ini lagi, yang bawah titik tiga, dia sudah log, jangan bergeser lagi nanti sekarang, kita ini, maksudnya mau ambil foto apa, untuk kita masukkan ke ini, ini saya sebagai contoh ini ingin buat apa ini, thumbnailnya apa, ini tentang whatsapp ya, ini sekarang, nanti jangan lupa kawan-kawan download dulu apa yang membuat thumbnailnya, foto-foto atau foto kawan atau foto apa, tentang sesuai judul YouTube kalian nanti, ok, klik lagi tambah, yang sebelah kiri itu, paling atas, from gallery ini jangan lupa nanti disiapkan foto-foto dulu ini sebagai contoh ini saya buat ini contoh apa ini, handphone ini saya sudah ada, sudah edit handphone-nya, ok, kalau sudah posisi yang sudah pas nanti kawan-kawan, klik ini lagi, yang di bawah apa, lambang peta 4 itu yang di bawah, paling kanan atas, di bawah titik yang tiga itu, sekarang klik itu lagi klik apa, tanda gembok nih, atau lock nih, keluar warna merah, ini untuk kita kunci dia nggak bergeser lagi, habis itu klik lagi, habis itu klik lagi, yang di bawah titik tiga ini, paling atas kanan ok, dia udah tak goyang lagi nih, udah, udah di lock sekarang contohnya, kita sekarang ini kita ambil, ini lagi foto, karena saya pas ini tentang whatsapp saya mau cari logo whatsapp titik kawan-kawan, jangan lupa download dulu, apa yang mau dibuatnya tentang apa, judul youtube terus, kalian siapin dulu ini saya logo whatsapp udah ada nih ini sebagai contoh guys kalau sudah posisi yang sudah ok, nanti jangan lupa dia, di lock seperti macam saya bilang tadi ya, klik yang di bawah titik tiga ini klik gembok, keluar tanda merah, udah itu udah terkunci dia, habis itu klik ini lagi, yang di bawah titik tiga ini udah tuh lock dia, nggak, ini geser-geser lagi sekarang kita membuat tag kalau mau buat tag, membuat kata-kata dia, klik lagi ini yang apa, tanda tambah paling kiri atas ini, klik lagi, sekarang klik tag habis itu, kita klik klik ini yang, ini yang paling bawah ini habis itu klik ini, yang pensil itu, yang ada ditulis edit ini new tag, udah kita hapus dulu new tag itu, sekarang kita mau tulis apa, di thumbnail itu, kata-katanya apa, sesuai apa yang mau kawan-kawan buat, ini contohnya saya mau buat, membuat trik 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 membuat trik membuat ring tune trik membuat ring tune pada 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 kontak whatsapp oke habis siap, apa, tulis tagnya, sekarang kita klik ok guys nah ini udah ada ini kata-katanya nanti kawan-kawan contohnya, kata-kata ini apa ini, mau berubah warna klik di ini nanti klik yang di ini, habis itu kita cari ini haa, yang ditulis color ni, color klik dia, habis itu pilih contohnya mu pilih apa, mu let, contohnya mu letak warna apa, contoh saya ini mu letak warna ya letak, saya mu letak warna kuning ini udah pilih ini warna kuning, habis itu centang ini habis itu centang ya jangan kali, tapi centang ini tanda ok dia ok, udah terpilih ini warna dia sekarang kita pilih ini font dia bentuk huruf dia klik yang ini, yang font yang ada tulisan A, B ini untuk kita apa, mu pilih apa bentuknya macam mana ini banyak ini pilihan di sini nanti suka-suka kawan mu pilih yang mana mu pilih apa ini banyak ini bentuk hurufnya mu pilih bloggers yang ada mugalur regular ada are you ada saya ini nanti kawan-kawan boleh pilih ya suka-suka ini saya pilih yang ini sebagai contoh saya pilih yang biasa saja habis pilih itu nanti klik ok nanti contoh kawan-kawan kata-katanya mu kawan kawan perbesar juga boleh klik kalau ingin perbesar klik ini size ini yang ada logo T ini dua ini habis klik size nya nanti kalau contoh ingin memperbesar klik yang tambah ini klik suka-suka mu ukuran berapa habis itu nanti klik jentang ini contohnya sekarang kawan-kawan mu buat apa contoh ha biar apa itu kata-katanya dia akan biar jelas biar jelas biar jelas kalau macam ini kan mungkin kurang terang kurang jelas habis itu kita mau buat apa buat huruf-huruf itu ada ini lagi warna lain lagi di sekeliling dia kita klik ini yang stroke ini yang bulat ini habis klik stroke nanti kita pilih ini jangan enable enable ini kita geser ini enable jangan pilih enable kita on kan habis itu scroll ke bawah kita pilih sekarang mau pilih warna apa saya pilih warna hitam aja ini saya pilih warna hitam nanti sesuai apa warna kita yang mula-mula huruf itu nanti jangan salah pilih habis itu kita nanti contoh ingin mempertebal lagi kita ini klik yang tanda tambah ini yang di bawah ini kan ada yang sebelah kiri tanda kurang yang di sebelah kanan tanda tambah ini klik tambah untuk mempertebal lagi ini kau udah nampak tebal hitam dia sekarang kita kalau udah contoh ini udah stroke width 15 ok kita jentang suka-suka nanti mau pilih ukuran 20 boleh juga kita klik jentang ok habis itu kalau contohnya kawan-kawan mau buat contoh ha spasi dia mau buat spasi mau ini mau jauhkan klik ini yang ditulis apa spacing ini spacing antara apa itu spasi dia klik itu klik spasi habis itu klik tanda tambah kalau tak mau buat boleh juga ini sebagai contoh kalau tak mau buat dia ini spacing spasinya di 0 contohnya saya tak ada buat lagi karena ini udah cukup lah menurut saya ini kalau tak coba saya try tak payah aja ini ini saya tak ada buat spasi lagi udah ok itu nanti kalau kawan-kawan mau buat spasi nanti habis klik tanda tambah ini jangan lupa centang ini contohnya mau buat spasi juga line spasi antara huruf yang atas dengan bawah klik ini line spasi klik lepas itu klik tambah mau buat berapa jarak dia ok ini saya buat 5 klik centang ini ini saya rasa udah ok ini kawan-kawan nih saya udah apa buat video tutorialnya dasar-dasarnya sekarang ini udah ok lah sekarang kita klik ini lagi yang apa tanda yang di bawah titik 3 kanan atas yang peta ini kita klik maksudnya kita untuk kunci huruf-huruf nih jangan bergeser lagi klik lagi tanda gembok kunci lock ini ok habis itu klik peta itu lagi nah udah ok ini kawan kalau misalnya udah siap ini sekarang kita klik save save yang atas kiri yang sebelah tanda tambah ini ya ini kita klik save habis itu kita ini save image dia save as image dia klik itu save image habis itu save to gallery nah ini udah keluar iklan nih kawan-kawan kalau biasa lah karena yang gratis nih kita tunggu sampai siap iklan ini nanti itu biasanya klik kali ini atas ini udah tersimpan dia ini sekarang kita lihat di ini di gallery ya kita lihat di gallery di pixel lab udah tersimpan belum tapi saya rasa udah nih nah udah ini kawan udah tersimpan dia di apa di gallery begitulah kawan-kawan cara membuatnya ini nanti ini udah siap nanti boleh langsung kawan gunakan di ini di apa di youtube kawan-kawan-kawan nih thumbnailnya ok lah kawan-kawan itu saja video tutorial saya pada hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax